PEMANGGILAN PEMANGGILAN Menandatangani masa perpanjangan tahanan, lesai dipanggil, Jero mengaku kecewa masa penahanannya diperpanjang untuk yang keempat kalinya. Menurut Jero, dirinya sudah ditahan KPK selama 90 hari. Namun karena berkas penyidikannya belum kunjung dinyatakan lengkap atau P21, Jero kembali diminta menandatangani perpanjangan masa penahanannya untuk 30 hari ke depan. Karena itu, Jero meminta KPK segera menyedangkan kasus korupsi. yang disidangkan kepada dirinya agar kasus ini dapat selesai. Jika dalam persidangan nanti terbukti, Jero siap dihukum yang seberat-beratnya. Namun jika tidak dapat dibuktikan, Jero meminta majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Demi kepastian hukum dan demi perlindungan khas hasil manusia, saya sebut tadi dicototkan saya, mohon agar kasus saya, kasus Pak Surya Dharma Alimbo ya cepat-cepat lah, limpahkan terus diadili. Kalau memang salah, salahnya berat ya hukumannya berat. Salahnya sedeng ya hukumannya sedeng. Salahnya ringan ya hukumannya ringan. Kalau tidak salah ya bebas kan gitu. Untuk kasus di Kemen Butpar, dugaan korupsi yang dilakukan, Jero, terkait penggunaan anggaran untuk memperkaya diri atau orang lain, saat masih menjabat sebagai Men Butpar. KPK menduga kerugian negara dalam kasus ini senilai 7 miliar rupiah. Sementara itu, selama menjadi Menteri SDM, Jero melalui Wariono dan bawahannya yang lain, diduga memeras jumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. KPK mencatat bahwa sejak 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai 9,9 miliar rupiah. Jero, 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 Jero.